Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan dua segmen sebelumnya ya pembahasan dengan Ustadz Zulham Yang pertama tentang donasi dari sebuah lembaga boleh gak ada nilai nominalnya Kemudian pembahasan yang kedua kita tadi masyarakat yang mengaku fakir miskin gitu ya Boleh gak? Nah buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan versi fullnya di channel Youtube Salam Telukis Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang kepemimpinan Wah ini menarik ini ya kepemimpinan Beda dengan bos Biasanya seperti bos dan pemimpin Nah sebelum saya baca dengan detailnya saya ingin mengajak kembali terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan mesan-mesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08-5-2-9-6-7-10-4-6 Apabila untuk semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama Silahkan tanya kelam Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz apa hukumnya bekerja di bawah kepemimpinan seorang perempuan Mohon penjeraan ya Ustadz Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'am Ma'asyur wa muslimin wa muslimat rahimani wa rahmatullahi wa rahmatullahi Meskipun ini ya sebuah pembahasan yang sensitif mungkin di negara kita Karena mungkin ya meskipun kita mayoritas Tapi ya tentunya sikap ya untuk menyamaratakan laki-laki dan perempuan ini sangat hebat di negara kita Ya sebuah promosi ataupun kampanye yang digadang-gadangkan ya bahwa harus aman Antara perempuan dan laki-laki Tapi kita ingin membahas secara hukum Islam Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Laki-laki itu merupakan pemimpin bagi para wanita Di sini ya para ulama tafsir menyebutkan pemimpin dalam rumah tangga Ataupun pemimpin dalam sebuah organisasi Ataupun ya dalam sebuah negara Itu maksud daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi para wanita Menunjukkan bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin bukan wanita Begitu pula ya Nabi s.a.w. menyebutkan Tidak akan pernah berhasil atau beruntung suatu kaum Yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita Menunjukkan bahwa di sini Nabi s.a.w. menegaskan bahwa Pemimpin adalah seharusnya itu adalah kaum pria Itu merupakan fitrahnya Itu merupakan fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala Terletapkan bagi manusia Nah bagaimana kalau seandainya ya pemimpin kita perempuan Apakah kita berdosa Tentunya bukan kita yang mengangkatnya Tapi orang-orang yang sengaja memilih pemimpin yang perempuan Tentunya dia telah menyisih daripada syariat agama kita Ya yang Allah perintahkan bahwa Yang ndak laki-laki sebagai pemimpin para wanita Nah begitu pula kalau kita bekerja di sebuah lembaga Umpamanya pemimpinnya wanita itu bagaimana Sekali lagi bukan kita yang menetapkan dia Bukan kita yang memilihnya Bisa jadi dari sebuah perusahaan atau sekolah Dia sebagai pemimpinnya Siapa yang menentukannya? Yayasan Atau pemerintah Dan kita hanya sebagai pegawai Sebagai pekerja Tidak ada salah diantara kita Atau tidak ada Kita tidak memiliki dosa disitu Tidak ada memiliki kesalahan disitu Maka kalau kita bekerja Silahkan bekerja secara amanah Ya dengan cara amanah Terlepas siapapun pemimpinnya Kalau memang bukan kita yang menentukan Yang memilihnya Maka kita tidak memiliki dosa disitu Tidak memiliki tanggung jawab disitu Tentu yang bertanggung jawab ialah Orang yang menetapkan pemimpin Di sebuah tempat atau lembaga tersebut Wallahu ta'ala Iya syukur Shukur Shukur Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Pembahasan ini sebenarnya cukup sensitif Di negara kita ya Negara kita Indonesia Namun kita akan membahas tadi Seperti yang sampaikan Rasulullah Dari sudut pandang agama kita Dalam agama kita Sudah dijelaskan bahwasannya Sebaik-baiknya pemimpin Itu adalah laki-laki teman-teman Ya Karena laki-laki memang diciptakan untuk Memimpin Terlepas dari apakah ada laki-laki Yang bisa memimpin atau enggak Tapi kita juga punya opsi laki-laki Yang bisa memimpin Nah seperti itu ya Karena memang sebaik-baik Pemimpin itu adalah Seorang laki-laki Nah Bagaimana kalau seorang perempuan nih teman-teman Nah kita ketika bekerja Di bawah kemimpinan seorang perempuan Nah ini kita lihat dulu teman-teman Biasanya itu adalah Pertukaran atau pergantian ya Kalau Dan itu bukan kita nih Yang Memilih ya Kita selaku pegawai misalnya Bukan kita memilih Biasanya yang mengganti itu adalah Direktur Atau pemilik ESan Atau pemilik lembaga Dan lain sebagainya Jadi kita disini berlepas diri ya Untuk menunjuk seorang perempuan Sebagai pemimpinnya Nah maka dari itu Dalam hal ini kita Tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman Ya Yang bisa kita lakukan adalah Kita bekerja Sebaik mungkin Ya segi yang mungkin Mudah-mudahan bisa naik Ya kurang lebih mungkin gitu ya Kalau mungkin Mungkin sirkulasi Apa namanya Ada rotasi dari Atau peningkatan karir dari perusahaannya Mungkin ya kita Kalau bekerja dengan baik Mungkin kita bisa menggantikan posisinya gitu Tapi kalau memang Sistemnya adalah dinasti Dalam sebuah yayasan Yang sifatnya kekeluargaan Ya mungkin dari keluarga-keluarganya aja Seperti itu Ya tapi Walauan teman-teman Saya juga kurang tahu bagaimana Tapi yang jelas Ketika Diganti Atau sebelumnya Kita akan masuk Bekerja pemimpinan Laki-laki Kemudian ketika kita Bekerja Mungkin setahun atau dua tahun Berganti dengan perempuan Yang memang itu bukan kuasa kita Ya kita berlepas diri Dan kita berdoa Semoga Apa namanya Semoga pekerjaan kita Ya lancar Dan Dalam kepemimpinannya Kepemimpinannya juga Tidak Aneh-aneh dalam tanda kutip lah Mungkin seperti itu ya Ya Wallahualam teman-teman Semoga terserahkan Pembahasan tadi sekaligus Menutup perjemahan kita di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya yang mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke salam titik peduli Agar kami bisa terus beroperasi Untuk menyampaikan Besar-besar kebaikan Dan tidak lupa Saya yang mengajak juga Untuk bergabung di program Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08529667146 Apabila Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanya langsung Akhirnya Saya Rucardi bersama Seluruh kerabat kerja Pertugas pamit Untuk diri Mohon maaf Apabila salah kata Kita akhirin dengan Da'aka beratul majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warbaya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.